Meskipun angka influensi di wilayah ekskarisidenan Pekalongan pada November sudah menurun yakni 6,63 dari sebelumnya 7,18 persen, namun sejumlah upaya terus dilakukan untuk terus menakan angka tersebut. Di antaranya melalui gelaran Bazar Pangan Murah dan UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Badan Pangan Nasional Bapanas Republik Indonesia. Berlangsung di Gedung Ex-Pendopo Kebupaten Pekalongan Kamis 10 November. Wali Kota Pekalongan Aufzen Arslan Junet mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapanas dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang telah menunjuk Kota Pekalongan untuk membuka pasar pangan murah. Kota Pekalongan mempunyai potensi yang luar biasa, baik dari penghasil pertanian dan pengolahan bahan baku makanan. Berdasarkan data dari BPS, saat ini lahan hijau yang bisa ditanami lebih kecil dibandingkan dengan luas pekarangan rumah. Hanya saja masyarakat belum memaksimalkan momen tersebut. Wali Kota mendorong masyarakat untuk terus memanfaatkan lahan rumah masing-masing. Pandemi COVID-19 yang justru di sektor pertanian ini semuanya meningkat. Tinggal kita pemaksimalannya saja yang belum kita maksimalkan. Kalau menurut data dari WPN bahwa sebetulnya jumlah lahan hijau yang bisa ditanami, baik itu sawah, ya baik itu pohon, sapi dan sebagainya. Dengan jumlah pekarangan rumah. Ini lebih luas jumlah pekarangan rumah. Nah ini menandakan belum maksimalnya masyarakat memanfaatkan momen itu. Semuanya sebetulnya sudah menginstruksikan untuk akhir kita gerakan dari sektor pertanian ini di semua kota keempatan. Mulai dari pemerintah pusat, mulai dari pemerintah provinsi, sampai ke pemerintah daerah. Mulai dari Bapak Kapolni, Pak Pandang, semuanya sudah menginstruksikan. Tinggal bagaimana mudah-mudahan pada momen pagi hari ini, ini menjadi momen semangat kita bersama. Di samping kita mengadakan bekerja gerakan pangan murah dan UMKM pangan. Kita bantu juga nanti untuk masyarakat dan kita ayo memulai lagi manfaatkan lahan-lahan. Kita selalu berteriak kalau harga sembako itu mahal. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Badan Pangan Nasional yang sudah menunjuk Kota Pekalongan. Ada beberapa produk yang dihasilkan dari Kota Pekalongan semacam kerupo, kripe, terus ada jamur, rempah-rempah, ada pengolahan ikan. Semuanya merupakan luar biasa tinggal pemaksimalannya saja. Dan ini ada bekerja murah juga dari beras, gula, tepung semuanya yang sudah disubsidi oleh Badan Pangan Nasional. Kita menjaga kestabilan, kestabilan, ketahanan. Ya mudah-mudahan ini berjalan baik dan mudah-mudahan Kota Pekalongan bisa memberikan inspirasi kepada kota dan kabupaten yang lain bagaimana tentang ketahanan pangan, terutama di lingkungan pemerintah kota dan kabupaten. Sementara itu, Sekretaris Utama Bapak Nas, Sarwo Edy, menuturkan bahwa gelaran Bazar Pangan Murah dan UMKM merupakan salah satu tugas untuk menstabilkan jumlah bahan pangan di suatu daerah dan memberikan pembinaan terhadap UMKM agar melakukan pengolahan makanan khas Indonesia lainnya untuk menjadi bahan pangan penggantinasi. Pertama, kami mengapresiasi bahwa di Kota Pekalongan sudah dilaksanakan Bazar Pangan Murah dan UMKM. Salah satu tugas Badan Pangan Nasional adalah bagaimana kita melakukan pembinaan terhadap UMKM-UMKM agar melakukan pengolahan makanan pokok khas Indonesia yang bisa menjadi bahan tangan jadi sebagai pengganti dari nasi. Jadi program diversifikasi atau peraneka ragaman pangan harus mulai kita galakkan, sehingga kenyang tidak harus nasi. Oleh karena itu, tadi saya keliling dengan Pak Wali, banyak makan-makan diversifikasi yang berasal dari jagung, dari apa namanya, ada juga dari sangu, ada dari ubi jalar gitu ya, bahkan ada nasi jagung, ada nasi ubi, ada nasi singkong gitu ya. Itulah yang harus kita sosialisasikan, sehingga kenyang tidak harus nasi. Dalam bazar tersebut, Bapak Nas memberikan subsidi sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, tepung, bawang merah, dan bawang putih, sayur, buah, dan komoditas lainnya. Romy Suwarto, Batik TV melaporkan. Selanjutnya Bapak Wahidul, Peternak Hayat.